Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Kita Dari wabah daishania Baru Melaksanakan insafari ramadhan Di Kecamatan Cujanantin Dan Tepatnya di desa Kujanantin Tanah satu Desa di Kecamatan terluar di Kabupaten Baru Yang menempuh jarak Sekitar 50 km Dan luar biasa Medan yang kami tempuh Ya Dan insya Allah Sebentar malam Ya kami Punya agenda Alhamdulillah ini Safari Ramadhan kami yang ketiga Ya dalam kaitannya Tuhan Ramadhan ini Alhamdulillah Setiap tahun kami Melaksanakan Safari Ramadhan Di tujuh kecamatan Bupaten Baru Saya minta Mohon dukungan Dan semua Ya Nuh Adam Insya Allah Dia akan Dan terus Dia melaksanakan Program ini Setiap tahun Di Safari Ramadhan Bahkan Setiap saat Ya kami memiliki Program-program Tumpat layaan Dan Pembinaan Di Tengah-tengah masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DPD Wahdah Islamiyah baru bersama Wis pererat silaturahmi dengan Safari Ramadhan Baru Celebes Magazine KomDPD Wahdah Islamiyah baru bersama Wahdah Inspirasi Zakat Wis Gerai baru mengadakan Safari Ramadhan Pada selasa malam Tanggal 10 April Tahun 2022 Kegiatan Safari Ramadhan ini Dilaksanakan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Baru Desa tersebut merupakan Salah satu desa terjauh Yang berada di Kabupaten Baru Alhamdulillah Bagaimana tidak dikatakan Desa terjauh Tim Wahdah baru Kepujananting Banyak melewati Beberapa rute jalan Yang bisa dikatakan Memiliki kondisi rute jalan Yang kurang baik Untuk dilewati Butuh beberapa kilometer Jarak yang ditempuh Untuk sampai Kepujananting Tentunya hal tersebut Dilakukan agar dapat Menyalurkan bantuan Sembako dan Dana zakat maul Yang telah diamanahkan Kepada Wahdah Inspirasi zakat baru Sesampainya Tim Wahdah Kepujananting Masyarakat Menyambut dan Mempersilahkan Untuk beristirahat Tak terbayangkan Bahwa Masjid Zamzam Al-Ikhlas Pujanting Terlihat begitu megah Padahal Pujananting Jauh dari perkwetan Di malam harinya Setelah selesai Melaksanakan Solat isya H. Abdul Rahman SPD M. 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 Selaku Pak Camed Mengampaikan beberapa Penyampaian Sekaligus Mempersilahkan Ustadz Supriandi Karim Selaku Ketua Yayasan Wahdah Islamiyah Baru Untuk memberikan Sambutan Serta Sosialisasi Di Wahdah Islamiyah Baru Kami memiliki Yayasan pendidikan Mulai dari TK SD dan SMP Dan kami juga memiliki Beberapa program Seperti di bagian Dakwah Sosial Dan bagian lingkungan Ujar Ketua Yayasan Wahdah Kemudian dilanjutkan Dengan ceramah Tarawih oleh Ustadz Sofian Selaku Ketua DPD Wahdah Islamiyah Baru Mengenai pentingnya Keyakinan Iman dan taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal yang terpenting Yang kita harus miliki Sebagai seorang Muslim Ialah keyakinan Iman dan taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ungkap Ketua DPD Baru Setelahnya Acara dilanjutkan Dengan penderian Santunan Kepada 5 orang Anak yatim Dan juga Pembagian 30 paket Sembako Kepada warga Kurang mampu Melalui kesempatan itu Penyerahan dilakukan Secara bergantian Dimulai oleh Ketua DPD Wahdah Islamiyah Baru Pak Jamat Dan Wis Warga sangat senang Dengan adanya Kegiatan ini Dan berharap Ini bulan akhir Tapi merupakan Awal silaturahmi Yang akan berkelanjutan Terakhir Kegiatan ini Ditutup dengan Bersama-sama warga Melaksanakan Salat Tarawih Bungkian Anis Andri Di Kabiru Selebes Magazin Kabupaten Baru Meliporkan Hei guys Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Selebes Magazin Oke Tadah 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 Tadah